lihat cak lihat cak gila jangan pernah datang semuanya banyak banget wuih wuih rame banget bus kok dia lewat situ sih tak sini aja dulu oke wuuh udah lagi sedang mau tutuh sekarang belapa dan banyak titik ada kamera cak ya kayak gini nih eh kamera apa namanya TV gede jadi teman-teman semuanya pada bisa ngelihat tuh lihat jadi memang ini sistem yang dilakukan oleh durna pinter ya mereka bikin orang bisa melihat beberapa titik jadi nggak harus nonton secara langsung ya tetapi nonton dari TV sih sebenernya tempat sensasi rawangannya memang beda oke jadi kita aja cak IWP lanjut dulu jalan Kang Bro cuaca di Mandalika ya saat ini tiba-tiba di serbu memendung ini akan menjadi balapan yang sangat komplikasi nanti jika memang hujan karena kita tahu bahwa pembalap kemarin datanya adalah data yang tidak hujan atau dry race nah lihat nih ya kondisinya mendung sebelah kanan sih aman ya tapi ketika kita lihat di sebelah kiri ya kanan kita maksudnya kalau kiri cerah ini sudah ada grimis-grimis yang kanan lihat tuh mendungnya lumayan banyak nih dan kalau kondisi hujan cak sepertinya akan menjadi balapan yang tricky kalau kita tahu bahwa Yamaha selama ini selalu struggling pada kondisi hujan sekarang tinggal kita lihat apakah akan keberuntungan tuh berpihak keperyama dengan kondisi dry atau mungkin nanti hujan akan menarik sekali untuk kita lihat tapi jelas saat ini cuaca memang sedang tidak bersabat saya perhatikan sini tuh nah ya kan bendungnya luar biasa kesibukan sebelum race seperti ini teman-teman dari nah ini teman-teman dari grace sini kita lihat se dekat ini memang luar biasa cak kondisi sekarang luar biasa semuanya sedang menunggu didetek race ada ritual-ritual khusus lah nah kayak gini rame banget rame banget cak dari tim Federal Oil yang disini WB juga gabung dengan tim Federal Oil hari ini nah begitu rame nya lihat tuh rame banget perhatikan disini itu kan para pembalap MotoGP sudah mulai warming up rame banget ada apa ya WB juga bingung nih ini kayak nih rame banget cak mau napa Kang Mas nah itu Carlo Grace ini cak ada Carlo Grace ini yang ini nah Carlo Grace ini tuh nah iya kan dan para pejabat dari Federal Oil sepertinya Oke jadi ini umbrella girl semuanya yang didetangkan oleh para tim nah para umbrella girl sementara di sebelah kiri sana ada para pejabat dan sekarang ini grimis ini cuma cak grimis sekarang gila wuhh kakak seru ini yang bisa diprediksi nih rame banget ada apa ini mungkin pejabat tinggi oh ada para pejabat kayaknya pejabat yang datang lihat nih nah lihat nih ritualnya Pak pejabat ya datang ya pejabat ya presiden oh oke oke siap-siap pembatasan rame jadi Pak Jokowi hari datang saya lihat nih Pak Presiden cak ternyata jadi Presiden Jokowi datang makanya jangan heran kalau rame sekali kita lihat cari deket seperti apa hujan rauh rusak sementara kita lihat langsung wujo R1 cak wujo R1 cak wujo R1 R1 rame sekali rame sekali semuanya ngumpul di luar cuacanya nggak tahu nih bakal hujan nggak nanti ya pada saat race ini sekarang jam 2 nanti lagi race nya setengah tigaan tim akan keluar ini dia nih nah R1 cak kapan lagi saya ketemu mobil ya Pak Jokowi kita lihat dari sini lagi menunggu ini bura-bura aja pada moto nih lihat nih mobil Pak Jokowi R1 R1 wah kok lama-lama terus juga ya lama-lama terus juga wuhh ini persiapan para tim semuanya lihat nih di atas premium pada keluar semuanya begitu weh cak jahani lagi what happened ayak naon gitu siap ganti lagi iya makanya ini ini V12 udah gendeng tenang ini gendeng-gendeng silindernya 12 rasanya kayak apa mobil oke jadi R1 sedang di sini Pak Jokowi Jokowi luar biasa aja di 12 semua pengamanan sedang dilakukan kita menunggu ini Razlan Razan Razali tim dari with you dari Malaysia ya bosnya Malaysia Alberto Gomez Suzuki Alberto Astaga how are you? iya we have been a long time never see you know how are you fine so where you go to Jakarta you know long time already not coming to Jakarta yeah long time yeah last time was yesterday 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 ehahaha wow before was 2017 2018 yeah 18 yes when we meet in the restaurant restaurant in a di Sentul Sentul ya? Sentul oh ya long time ago come on come oh you're good? good good of course is it already in your whatsapp group of media? eh? media? belum maybe last time was Sentul Sentul ya? yeah maybe he must join yeah of course he's very famous here very famous? thank you thank you thank you number one vlogger and vlogger oh ya amin vlogger and vlogger yeah everything bener kan? because we love MotoGP right? yeah we love MotoGP of course you love Suzuki MotoGP yeah okay we love Suzuki nyalakan nyalin ya iya iya jadi dia ada in group ini mas in group class up tentang X-Star oh boleh lah di share lah join lah info informasi oh ini dia nih ini pejabat kita penyambutan luar biasa ini penyambutan mbak presiden ya jadi ada semacam seremoni khusus walaupun hujan gerimis tidak peduli nah kita akan lihat tuh wow wow tegang banget ya sampai kaku begitu ya kaku begitu ya wow semua pejabat dari MotoGP keluar semua rata-rata mereka yang melihat cak secara langsung terus ya ceremony disana ya posisinya di lintasan kita memang gak bisa kemana-mana yes gimana cak siap just gantus cak hujan ini kita sikat aja pokoknya siap sayangnya bapak udah masuk ke dalam kita berharap demikian karena kalau dry risk terlalu tangguh ya mak tangguh ya dan terlalu tangguh karena banyak karena banyak cocok buat dia dan dia datanya itu dari top rock yang kemarin mendominasi gitu makanya ini kita berharap sih biar agak imbang lah betul-betul karena following kondisi kemarin Marques jatuh aman ya Marques hari ini hari ini jatuh lagi jatuh lagi buh keras banget kepala kebentur sampai dibawa ke rumah sakit ya hari ini aman ya ternyata RMI scan aman jadi kita takut ada visionnya problem lagi kan itu dia ngepus banget sih cak masalahnya limit motor udah maksimal katanya gak cocok banyak ya terlalu keras buat yang sukirnya turun hujan juga pawangnya gagal sampai kan tadi mawang ini kayaknya tadi kok gagal kenapa nih tadi ada yang ajakin panas-panasan udah pengen berantem sekarang ngajakin hujan sampean berantem sama saya yuk waduh sentimen kayaknya nih nah ini hujan-hujanan nih siapa nih Cilinda pusat woy luar biasa tim jadi data tadi yang kering udah gak bisa berlaku sekali ini berarti Pak Bio pusing dong ini ini tadi kita udah bahas di Mateo Dimas GP ini berantem malah gimana sih ini tuh udah prediksi-prediksinya jadi kalau dari Mateo tuh mungkinan Dave Miller Mark Naya sama Brad Binder Brad Ries always Ducati ya iya KTM bisa ya dari saya terlihatnya Darko oke ambil Darko ke Miller gila Yamaha gak disebut nih udah nih kalau Betres ini ya sulit ya Alex Marquez Nakadami Marquez enggak yang terakhir di Teclot berantem jadi ini situasi Mandalika gila lumayan Dres ya BP saat ini ada di Hospitality Grace ini ya disini Grace ini dan ini benar-benar hujannya mantap dan ternyata ada tuh liat kok ada ini ya ada siapa namanya tuh ada yang main-main sepeda apa itu sepeda listrik luar biasa tempat perhatikan disini lihat nih gresnya semuanya masih menunggu ya kondisi yang memang wah basah juga lama-lama nih lama-lama basah kan mas kenapa Pak Ter mau ngapain woi 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 ntar dulu ini biar ngapain biar gak hujan ya biar gue disini menang biar gue disini menang pasti yang ini menang berarti ya ya oke gila sampai segitunya mantap oke cak kita sedang menunggu sekarang ini kita tunggu nanti pasti wet rice sih sepertinya wet rice ya oke kita masuk ke dalam aja gila lama-lama basah juga nih basah sangat basah sangat basah nah ada Matthew sama ngimas Eki oke kita tunggu cak sepertinya apa kondisinya pasti bakal seru karena wet rice data yang kering tadi gak berbunan Fabio kusing banget tadi kayaknya oke seru banget nih